Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Bapak ibu guru hebat seluruh Nusantara Berjumpa lagi dengan saya Supyani Dalam pelatihan online e-guru Yaitu berbagi praktik baik pelaksanaan IKM Bapak ibu yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini Di pertemuan yang keempat kita akan menganalisis hasil Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana pelaksanaan praktik baik kita Maka di sini kita akan menganalisis hasil dari pelaksanaan praktik baik yang sudah bapak ibu laksanakan Jadi pada pertemuan kemarin yang terdahulu Kita melakukan formula Formula atak Jadi di sana kita lihat bagaimana kondisi awalnya Kemudian kita buat ada tantangannya Kemudian bagaimana kita melakukan aksinya Aksinya sudah kemarin kita lakukan Baru kita lihat perubahannya Jadi perubahan ini Akan kita bisa lihat Atau perubahan atau hasilnya ini Kita bisa lihat Dengan cara membandingkan kondisi awal Sebelum pelaksanaan praktik baik kita Dengan kondisi setelah kita melakukan praktik baik Jadi pada bagian awal tadi dideskripsikan masalah apa yang kita hadapi Jadi bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi Dan bagaimana kondisi idealnya Kan sudah saya sampaikan kemarin Jadi disanalah akan terjadi yang namanya gap Kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang mau kita lakukan Maka kesenjangan-kesenjangan atau data-data awal ini Harus kita tuliskan secara detail Kalau misalnya nih Kita tadi kan kemarin bahas bagaimana Antusiasme siswa dalam belajar Atau apa ya Motivasi siswa dalam belajar Maka data-data kondisi awal tadi harus kita tuliskan Supaya bisa kita analisa Gimana kondisi yang Bapak Ibu sampaikan Bahwa antusiasme siswa itu dalam belajar itu minim Atau motivasinya kurang Apa yang menjadi indikator-indikatornya Kita sebutkan ke kondisinya Bagaimana posisinya Kalau misalnya kita katakan motivasinya rendah Rendahnya itu seperti apa Kita uraikan, kita jelaskan disana Kemudian kita uraikan tahapan awalnya Selanjutnya kita tuliskan tahapan-tahapan Pelaksanaan praktik baik yang Bapak Ibu lakukan Strateginya bagaimana Kemudian progres penyelesaian masalahnya Sampai masalah itu selesai dengan baik itu gimana Seperti yang kemarin juga saya sampaikan Kalau misalnya strateginya berbagai strategi Bapak Ibu coba ya dituliskan disebutkan Ternyata pakai strategi seperti ini Tidak kena Seperti ini tidak kena Barulah dengan menggunakan strategi ini Baru kelihatan hasilnya Ada perubahannya Silahkan dituliskan Jadi untuk melihat kondisi awal dan kondisi akhir Ini kita harus kita analisis Berarti itulah hasil yang kita peroleh Perbedaan gap tadi antara kondisi awal dengan kondisi akhir Bisa dilihat dalam bentuk angka Kalau misalnya hasil belajar mungkin Misalnya dengan kalau motivasi mungkin bisa dari Deskripsi capaiannya gimana Foto-foto kegiatannya Kalau tadi dengan angka pasti kita bisa lihat dengan grafiknya Misalnya kalau misalnya tadi dengan antusiasme Di awal misalnya pada kondisi awal Dari 25 orang siswa di kelas Mungkin hanya 3 yang optimis atau antusias dalam pembelajaran Tapi setelah perlakuan ini Ternyata mungkin sudah 20 siswa antusias dalam pembelajaran Itu kan angka-angka itu bisa kita tuliskan Bisa kita gambarkan dalam grafik Ataupun bisa kita buat dalam tabel Kemudian kita deskripsikan dan kita analisa Oh ternyata pada kondisi awal 3 tadi Pada kondisi akhir sudah 20 Berarti ada peningkatan antusiasme tadi siswa Dengan apa tadi kriterianya Atau indikator-indikator pencapaiannya Jadi seperti itu Kita analisis kondisi awal dan kondisi akhir Itulah perubahan itu yang menjadi hasil dari proses praktik baik yang Bapak Ibu lakukan Perubahan-perubahan nyata seperti itu yang perlu kita ceritakan dalam praktik baik ini Jadi seperti itu Bapak Ibu Jadi kalau misalnya mau dituangkan dalam bentuk garis besar tahapan-tahapan menganalisis data Untuk lebih memudahkan nih Saya buat tabel Tinggal Bapak Ibu tuliskan bagaimana kondisi awal sebelum Bapak Ibu melakukan tindakan Jadi misalnya nih kondisi awalnya tadi Siswa kurang antusias dalam pembelajaran dari 25 siswa Misalnya hanya 3 yang aktif dalam pembelajaran Kita sebutkan Baru tahapan-tahapannya Mungkin Bapak Ibu menerapkan strategi ini Atau menerapkan metode ini Ternyata tidak juga ada berpengaruh Minggu depan misalnya Coba dua kali Tidak ada perubahan Bapak Ibu buat metode yang kedua Tidak juga ada pengaruh Bapak Ibu lakukan metode yang ketiga Mungkin ada pengaruhnya Baru Bapak Ibu lakukan Pengulangan Artinya memaksimalkan dari kegiatan tadi Jadi bisa Bapak Ibu tuliskan Oh strategi yang cocok ini ternyata ini Kita ceritakan strategi ini gimana Langkah-langkahnya Kelebihan, kekurangannya apa Jadi seperti itu Kemudian progres penyelesaian masalahnya Tadi tantangan-tantangannya Atau hambatan-hambatannya Kita tahu itu kelemahannya Karena kita sudah tahu Sudah melakukan prosesnya kan Nah makanya untuk mengatasi Tantangan atau hambatan-hambatan tadi Bagaimana itu di progres penyelesaian masalah Kemudian hasilnya nih Tadi kalau sudah saya sampaikan Kondisi awal Kita buat datanya dalam bentuk tabel Atau diagram Kemudian kita buat Sejikan datanya secara deskriptif Begitu juga kondisi akhirnya Sehingga kita bisa menganalisanya Nih di tahapan terakhir Kita analisa secara detail Berapa perubahan Berapa persen perubahannya Jadi seperti itu Oke Itu saja Bapak Ibu Pertemuan kita yang keempat Yaitu bagaimana kita Menganalisis hasil praktik baik Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari pada malam hari ini Bisa Bapak Ibu terapkan Dan bisa Mengurangi kegundahan yang Bapak Ibu Dalam melaksanakan praktik baik ini Terima kasih atas atensinya Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan Silahkan nanti kita Tanyakan di grup telegram Kita lanjutkan ke sesi diskusi Wabilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati